5 Fakta Dari Si Ajuma Legendaris Drama Korea Para penggemar drama Korea pasti udah gak asing lagi nih sama ajuma yang satu ini. Dia adalah Kim Mi-kyung, aktris senior yang sering banget berperan jadi seorang ibu di banyak drama Korea. Nah, ini dia beberapa fakta tentang si ajuma legendaris Korea Kim Mi-kyung. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk perhatiin pertanyaan di tengah video supaya dapet hadiah dari fan Korea ya. Terus lanjut subscribe, share, dan juga pencet tombol notifikasinya. Berkarir Sejak Tahun 1985 Kim Mi-kyung yang lahir pada 14 Oktober 1963 ini memulai karir berakting sejak tahun 1985. Karirnya dimulai di salah satu grup teater terbesar di Korea. Nah, pertanyaan pertama, tanggal berapa sih Kim Mi-kyung lahir? Membintangi lebih dari 60 judul drama. Hingga tahun 2020, Kim Mi-kyung sudah membintangin lebih dari 60 judul drama lho. Bahkan drama yang dibintanginnya gak jarang jadi drama yang populer. Contohnya seperti VIP, It's Okay To Not Be Okay, Hi Bye Mama, dan masih banyak lagi. Spesialis Peran Ibu Dalam waktu satu tahun, Kim Mi-kyung bisa bermain dalam lima judul drama atau bahkan lebih. Dan dalam drama yang dibintanginnya, Kim Mi-kyung hampir selalu berperan sebagai seorang ibu. Karena itulah, di antara penggemar drama Korea, Kim Mi-kyung dikenal sebagai aktris spesialis peran ibu. Pertanyaan selanjutnya, siapa aktris yang berperan jadi anak Kim Mi-kyung di drama Hi Bye Mama? Hanya menang 2 penghargaan Walaupun telah membintangi lebih dari 60 judul drama, Kim Mi-kyung hanya pernah memenangkan 2 penghargaan. Yang pertama adalah NBC Drama Awards 2017 dan SBS Drama Awards 2013. Julukan The Empress Meskipun hanya punya 2 penghargaan, Kim Mi-kyung tetap dijuluki The Empress oleh masyarakat Korea karena kemampuan proyeknya yang baik. Nah, pertanyaan terakhir, siapa aktris yang berperan jadi anak Kim Mi-kyung di drama Was It Love? Itu tadi beberapa fakta dari si Ah Joomalegendaris Kim Mi-kyung. Jangan lupa ikut jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Caranya bisa kalian cek di description box di bawah ini. Thanks udah nonton dan nantikan video selanjutnya dari Fun Korea. Bye! Sub indo by broth3rmax